Selamat datang di Daily Scan. Di kesempatan kita kali ini, kita akan merangkum sebuah drama yang sangat menarik. Yang mana drama kita kali ini akan menceritakan tentang seorang pengacara cantik yang bernama Yuri, yang baru saja pindah ke sebuah komplek perumahan yang cukup murah. Di sana ia berharap akan menemukan kedamaian dan ketenangan. Namun kejutan yang tak terduga pun muncul, tatkala tetangga barunya ternyata adalah mantannya sendiri. Untuk mengetahui seperti apa keseruan dari drama kali ini, tanpa basa-basi lagi, inilah The Law Cafe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Kim Yuri. Kim Yuri adalah seorang pengacara yang sangat pintar dari salah satu firma hukum yang cukup terkenal di Korea. Saat ini, Yuri tengah menyelesaikan salah satu kasus di persidangan Korea terkait kecelakaan pekerja pada salah satu perusahaan besar yang bernama Dohan Group. Semua yang dilakukan Yuri dalam kasus ini bukan tentang uang semata, karena ternyata kisah kelam masa lalunya sama dengan para klien saat ini, yaitu kecelakaan pekerja yang mengharuskan ia kehilangan sang ayah. Dan lebih menyedihkan lagi, sang ayah malah ditetapkan sebagai tersangka atas kelalayannya. Karena ketidakadilan itu, Yuri kini bertekad akan memenangkan persidangannya kali ini. Dikarenakan firma hukum yang menaunginya kini terancam bangkrut, Kim Yuri memutuskan untuk membuka sebuah cafe yang dikhususkan untuk para korban ketidakadilan. Akan tetapi, sesampanya di lokasi, Yuri sangat terkejut, tak kalah mengetahui jika pemilik dari cafe yang akan ia beli adalah mantannya sendiri. Mantan Yuri tersebut bernama Kim Jung Ho. Diceritakan, semasa SMA dahulu, Yuri dan Jung Ho adalah salah satu pasangan kapal bersama teman mereka yang bernama Soo Hyun dan Jin Gi. Diceritakan, Soo Hyun dan Jin Gi berakhir di pelaminan. Sedangkan, cinta Yuri dan Jung Ho malah putus di tengah jalan, dengan alasan Jung Ho ingin fokus belajar dan merintih karirnya sebagai seorang jaksa. Akan tetapi, alasan Jung Ho tersebut berbalik jauh dengan kehidupannya sekarang, yang seorang pengangguran. Awalnya, Jung Ho sangat senang ketika agen properti memberitahunya jika cafe miliknya ada yang membeli. Namun saat mengetahui jika pembelinya adalah mantan pacarnya sendiri, ia lantas langsung membatalkan penjualannya. Walaupun seperti itu, tekad Yuri untuk membuka cafe di sana tidaklah putus asa. Ia terus memujuk Jung Ho untuk menjual bangunannya. Ia juga menjelaskan jika cafe miliknya nanti tidak seperti cafe lainnya. Yuri ingin menghadirkan hukum di tengah-tengah masyarakat, agar orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan bisa menyelesaikan masalahnya secara santai di cafe miliknya nanti. Sekuat apapun Yuri membujuk, Jung Ho tidak tertarik dan ia tidak peduli akan semua hal tersebut. Karena semangat yang terus membara, Yuri nekat mendatangi rumah Jung Ho secara langsung. Dengan alasan jika ia ingin numpang ke kamar mandi. Dan setelah itu, Yuri mengajak Jung Ho untuk mabuk bersama. Akan tetapi, Jung Ho yang mengetahui motif yang sebenarnya langsung mengusir Yuri. Urus saya katakan ini berterima kasih impedатыna. Jem Donc, 13 cô tinggal orang-orang, Sejen ayah meng İşoikel jadi biaya, CO minimum maaf! ыми jednak menemui ini berumur, istiyorum sangat baik untuk manai dia orang-orang Anda juga melыпian motion. Jadi cepat selalu berah. Então jakiś mom-orang saja berada di sana PAco kitaю ke modalan. Kenapa saja berada di sana. Sulunggu考 Nanti Sevanальной tare ab危 importan Perlakuan kasarnya terhadap Yuri semalam membuat tidak fokus dalam menulis novel. Namun tiba-tiba Yuri menelponnya dikarenakan berkas persidangannya tertinggal di rumah Jung Hun semalam. Meskipun kesal akan sikap Yuri, Jung Hun tetap mau mengantarkan berkas tersebut ke pengadilan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Beberapa syarat yang harus Yuri penuhi Alasan sebenarnya Jung Hun tidak mau menjual bangunannya Hanyalah Jung Hun yang gagal mupon dari Yuri Karena ternyata selama ini Ia terus membayangkan kehadiran Yuri di kehidupannya Rasa cintanya terus menghantui Jung Hun Padahal Jung Hun ingin melupakannya Ditambah setiap ia teringat wajah Yuri Ia selalu ingat masa lalunya yang menyedihkan Yang mana ternyata ayah Jung Hun lah yang memberikan ponis terhadap ayah Yuri Yang status korban menjadi status tersangka Dan oleh karena itu pula Ia berhenti menjadi jaksa Dan ia juga sangat membenci hukum di negara Korea Yang mengharuskan ia mengakhiri hubungannya dengan Yuri Karena malu akan perlakuan ayahnya Yuri akhirnya membuka kafe miliknya Dan kini ia mendapatkan klien pertamanya Yang ingin berkonsultasi atas masalah kebisingan yang terjadi kepada tetangganya Yuri berniat akan mengunjungi rumah sang klien Dengan ditemani sepupu Jung Hun yang bernama Pak Wo Jin Yang terlihat seperti menyukai Yuri Namun Jung Hun melarang Wo Jin untuk terlibat cinta dengan Yuri Karena Jung Hun tidak ingin jika Yuri harus terlibat dengan keluarga mereka Yang sudah bersikap curang dan tidak adil kepada ayah Yuri Jung Hun masih kecewa terhadap ayahnya Yang rela mengolemankan hukum dengan perusahaan milik mertuanya sendiri Sebuah perusahaan yang sering terlibat hukum Namun kebal dari semua hukuman Dan selama ini novel-novel yang Jung Hun terbitkan Membongkar semua kebobrokan dan kecurangan dari Do Han Group Dan hal itu membuat CEO Do Han Group yang bernama Li Pyong Wong Atau Paman Jung Hun sendiri ketakutan Karena novel-novel tersebut sangat jelas ditunjukkan Untuk menguak semua rahasia perusahaan mereka Yuri akhirnya datang ke apartemen sang klien Di sana ia juga menemukan masalahnya Yang mana bangunan di sana sangat buruk dan juga tidak kedap suara Dan ternyata perusahaan yang membangun apartemen tersebut adalah Do Han Group Yuri berencana akan langsung menuntut ke perusahaan tersebut Akan tetapi rencana itu ditolak oleh Jung Hun Dikarenakan Jung Hun sangat khawatir akan keselamatan Yuri Karena Do Han Group dikenal sebagai perusahaan yang sadis Yang tak segan-segan dalam melakukan tindakannya Tak lama dari itu klien Yuri dikabarkan akan bunuh diri Karena sudah tidak tahan lagi akan kebisingan yang ia dapatkan Dan untungnya Jung Hun datang ke sana dalam waktu yang tepat Dan ia berhasil memujuk dan menyelamatkan klien tersebut Jung Hun lalu menghampiri Yuri untuk membatulkan bajunya yang melorot Sikap dan perhatian Jung Hun membuat jantung Yuri berdetak sangat kencang Ditambah Jung Hun yang mengelus kepalanya Untuk menenangkan Yuri yang sok akan sikap ke layannya Menghadapi perusahaan besar yang kebal hukum Yuri sebenarnya sempat pesimis akan rencananya Namun di suatu hari salah satu penghuni apartemen mendatangi Yuri Dengan keluhan yang sama Ibu-ibu tersebut bernama Yeo Jung Dimana wanita tersebut menyarankan agar Yuri untuk membuat sebuah petisi Demi menuntut Do Han Group Mendengar ada kesempatan Yuri langsung mengumpulkan semua penghuni apartemen itu Untuk mengisi petisi gugatan kepada Do Han Group Walaupun tidak semua orang setuju Yuri masih mendapatkan 80% suara penghuni Ia bersama Jung Hun, Fak Wo Jin dan dua karyawannya Kemudian mengadakan sebuah konser di beberapa ruangan apartemen Untuk menguji kekuatan dan kegedapan suara di apartemen itu Ia juga membuat sebuah pernyataan di Youtube Dan disiarkan secara langsung agar masyarakat bisa menilai Yang akhirnya bisa menambah kekuatan untuk menggugat Do Han Group Dan pada akhirnya video tersebut pun viral Di suatu hari, Jung Hun bersama Yuri datang ke gedung Do Han Group Untuk melayangkan gugatan Dan untungnya pihak Do Han Group setuju untuk memberikan kompensasi kepada para penghuni Namun dengan syarat, Yuri harus menghapus video yang saat ini sedang viral Terima kasih telah menonton! Di malam harinya, Yuri dan teman-teman langsung mengadakan festa atas keberhasilan gugatan mereka Di dalam mabuknya itu, Yuri ngelantur dengan mengunggit alasan Jung Hun yang mencapakannya dahulu Dari sana, Fak Wo Jin dan karyawan Yuri yang lainnya akhirnya mengetahui Jika di masa lalu Jung Hun dan Yuri pernah berpacaran Namun suasana seketika terpecahkan oleh Sehun yang hendak melahirkan Mereka semua lantas langsung membawa Sehun ke rumah sakit Setelah pulang dari rumah sakit, Yuri begitu terkejut Tak kalah melihat kaplenya yang berantakan Semua barang-barangnya hancur Ditambah ada darah yang berlinang Di saat itu, Yuri melihat seorang gadis kecil di dekat jendela Polisi langsung turun tangan untuk menyelidiki kejadian di kafe Yuri Dan ternyata usut punya usut, darah itu adalah darah dari seekor anjing yang dibunuh secara kejam Berdasarkan hasil penyelidikan para polisi Polisi menyimpulkan jika itu semua adalah sebuah teror atau peringatan Dan benar saja, semua itu adalah peringatan dari CEO Dohan Group Yang sekarang mulai menaruh kebenciannya terhadap Kim Yuri Di keesokan harinya, ibu Yunjo yang merasa puas atas kinerja Yuri kembali mendatanginya Dan kali ini ia membawa temannya yang ingin berkonsultasi soal hukum dengan Yuri Ibu tersebut mengeluhkan jika ia kini sedang diintai oleh seseorang Yang selalu mengikutinya belakangan ini Selepas ibu-ibu itu pergi, pria yang dituduh penguntir datang mendatangi Yuri Tanpa basa-basi, pria itu langsung mengaku Jika dirinya memang sudah satu minggu ini telah sengaja mengikuti ibu tersebut Namun dengan sebuah alasan yang pasti Yang mana pria tersebut curiga jika ibu itu telah melakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya Berdasarkan pengakuan tersebut, Yuri bersama Jung Hun langsung menyelidiki kasus tersebut Berdasarkan rekaman CCTV memang ada gadis kecil yang berkeliaran dan sering bermain dengan anjing yang mati Dan gadis kecil itu juga sering masuk ke KP Yuri Atas temuan tersebut, mereka lalu mengajak polisi untuk menggerbek rumah ibu-ibu tersebut Namun sayang, mereka tidak menemukan gadis kecil yang disempunyikan Di sana, sang ibu langsung mengamuk seperti orang yang gila Sang ibu mengaku jika ia memang sering memukul anak sulungnya Dikarenakan anak sulungnya yang sering mencuri Mendengar hal itu, ibu tersebut lantas langsung diamankan Di hari berikutnya, setelah sekian lama kabur Jung Hun akhirnya menemui sang ayah Di sana, Jung Hun terlihat masih membenci ayahnya yang dianggap perodohan grup Namun, sang ayah disini tidak memperlulikan hal itu Dirinya justru menjelaskan situasi dohan grup sekarang Yang mana, ibu Jung Hun ternyata adalah anak dari pemilik dohan grup Namun, sebuah insiden membuat ibunya kecewa Dan sang ibu memutuskan hubungannya dengan dohan grup Dan kini sebagai pengganti, dohan grup dipimpin oleh Lee Hyun Wong CEO baru mereka Di bawah kepemimpinan ibu Jung Hun Dohan grup terkenal sebagai perusahaan yang baik Namun kini, fakta itu jauh berbeda Setelah dipimpin oleh Lee Hyun Wong Dohan grup menjadi perusahaan yang sangat buruk Yang tidak mau bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi Yuri dan Wo Jin mulai menanyakan kejadian sebenarnya yang terjadi Kepada anak ibu-ibu yang telah mengamuk Gadis kecil tersebut berkata Jika kakaknya sering dianiaya oleh ibunya Dan sang kakak juga sering mengajaknya untuk pergi ke rumah pamannya Yang tidak lain dan tidak bukan menjadi orang tua angkatnya Setelah itu, Yuri dan Jung Hun mulai mencari keberadaan anak sulung yang menghilang Namun naas, setelah sekian lama mencari Mereka tak kunjung menemukannya Hingga di suatu saat, saat mereka pulang Si anak sulung ternyata ada di kafe Yuri Dan sedang mencuri makanan di sana Berkat sentuhan hangat yang Yuri berikan Anak kecil itu tidak memberontak lagi Bahkan ia meminta agar Yuri mau mengantarkannya kembali ke rumah ibu kandungnya Karena anak sulung itu sangat takut Jika adiknya terluka oleh keganasan ibunya sendiri Yuri kemudian membawa gadis kecil itu ke kantor polisi Dan bertemu lagi dengan keluarga angkat yang sangat menyayanginya Terima kasih telah menonton! Yuri lalu membawa Jung Hun pergi ke klinik untuk berobat Dan setelah itu, Yuri mengungkapkan perasaannya Yang mana Yuri sudah kembali menyukai Jung Hun Namun naas, cinta Yuri ditolak oleh Jung Hun Dengan alasan jika Jung Hun tidak menyukai Yuri Jung Hun memilih membohongi perasaannya Karena ia masih sangat takut jika Yuri akan membencinya Setelah mengetahui jika ayahnya sendiri adalah orang yang telah memberikan penderitaan kepada keluarga Yuri Semenjak hari itu, kafei Yuri semakin ramai dikunjungi Yuri juga mendapatkan kasus baru Salah satunya adalah kasus pelacahan seksual Yuri meminta Jung Hun untuk membereskan kasus tersebut Namun Jung Hun menolaknya Akan tetapi walaupun seperti itu Jung Hun diam-diam selalu memperhatikan dan membantu Yuri secara sembunyi-sembunyi Setelah membereskan kasus-kasus para klien yang datang ke kafei Yuri Yuri kembali kepikiran akan sikap Jung Hun yang mencapakannya Karena hal itu pula, ia langsung pergi ke rumah temannya untuk mencari solusi Sepulangnya dari sana, Yuri yang galau ikut berkumpul dengan para ibu-ibu di sana yang sedang minum bersama Akibat pengaruh minuman yang terlalu banyak diminum oleh Yuri Yuri pun mabuk hingga tak sadarkan diri Jung Hun yang melihat kenyataan itu Lantas mau tak mau membawa Yuri ke rumahnya Di hari berikutnya, Jung Hun pergi menemui temannya Dan ternyata mereka mempunyai markas rahasia untuk mencari informasi seputar Dohan Group Di sana, Jung Hun mendapatkan informasi tentang orang yang membunuh seekor anjing di kape Yuri Ia langsung menemui orang tersebut Dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan Jung Hun berhasil menaklukannya dan membawanya kepada Lee Hyun Wong Ia memperingati Lee Hyun Wong untuk tidak lagi mengusik Yuri Karena kini, Jung Hun telah mengetahui semua kebusukan yang telah Lee Hyun Wong dan Dohan Group berbuat Sepulangnya dari tempat itu, Jung Hun yang bebak pelur tak sengaja bertemu dengan Yuri Yang membuat Yuri sangat panik Untuk mengobati rasa sakit yang Jung Hun derita Jung Hun meminta pelukan dari Yuri agar membuatnya tenang Terima kasih telah menonton! Di hari lainnya, Lee Hyun Wong mendatangi kafe Yuri Kedatangannya membuat Jung Hun panik Ditambah Lee Hyun Wong kembali menyinggung kematian ayah Yuri Tak ingin kekacauan semakin terjadi, Jung Hun lantas langsung menyeretnya keluar Karena kejadian tersebut, Yuri yang teringat akan kematian sang ayah yang tidak mendapatkan keadilan Langsung lemas tak berdaya Jung Hun lalu menyuruh Yuri untuk istirahat Dan menggantikan tugas Yuri di kafe Di tengah istirahatnya itu, Yuri yang membaca nopel tulisan Jung Hun seketika dibuat penasaran Karena semua ceritanya sama dengan semua masa lalunya Karena penasaran, ia kemudian mendatangi teman dari ayahnya dahulu Di sana, Yuri meminta keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi dahulu Teman sang ayah kemudian bercerita Bahwa 17 tahun yang lalu, para karyawan yang meninggal dunia bukan kesalahan dari ayah Yuri Sepulangnya dari sana, ia tak sengaja bertemu dengan Jung Hun Di waktu itu, ia langsung menangis sejadi-jadinya Dan menyesali sikapnya dahulu Yang mana selama ini ia telah salah dalam menilai ayahnya Terima kasih telah menonton! Keesokan harinya, Yuri mendatangi makam sang ayah Di sana, ia membina maaf kepada sang ayah Karena dirinya telah mencapakan ayahnya sendiri Sementara itu, di kafe Datang seorang siswa SMA yang terlihat babak belur Akibat bulian dari teman-temannya Anak tersebut meminta nasihat hukum untuk kejahatan anak di bawah umur Namun, Jung Hun yang tidak mau ribet Malah menyuruh anak itu untuk membalaskan dendamnya saja Akan tetapi, karyawan Yuri yang bernama Enggan Tidak terima jika para pembuli tidak dapat hukuman Ia kemudian mengikuti anak tersebut dan menemukannya dalam keadaan babak belur seperti habis dipukuli Di waktu yang sama, Yuri yang baru pulang langsung mendatangi Jung Hun Ia kemudian meminta Jung Hun untuk makan malam bersamanya Di dalam makan malam tersebut, Jung Hun yang sangat menyukai Yuri tak bisa membohongi perasaannya lagi Dan ia langsung mengutarakan perasaannya Akan tetapi, ia meminta agar Yuri untuk menunggu peresmiannya Karena ia masih memiliki sebuah misi yang harus segera ia selesaikan Sementara itu, Enggang yang sedang bersama bocah SMA tadi Teringat akan masa lalunya yang kelam Dimana adik Enggan dahulunya juga mendapatkan bulian dari teman-teman kelasnya Karena tak terima adiknya dibuli Ia nekat menghajar para pembuli itu Dan membuatnya harus mendekam di penjara Karena pengalaman itu, Enggan kemudian merencanakan sesuatu bersama anak tersebut Mereka kemudian menyebak para pembuli dengan membakar sebuah gedung Dan langsung mempidiokan para pembuli yang keluar dari gedung tersebut Seakan-akan merekalah yang telah membakar gedung itu Setelah ditelepon oleh Enggan Yuri dan kawan-kawan yang baru sampai di sana Langsung diberitahukan akan rencana yang telah Enggan susun Karena telah mengetahui rencananya Semua orang lantas memberikan keterangan palsu kepada polisi Dan beruntungnya Penyidik yang menangani kasus mereka adalah Suyon Yang kembali ditugaskan setelah libur melahirkan Dari kesaksian palsu itu Para bocah pembuli pun ditangkap Akan tetapi di sini Yuri dan kawan-kawan telah membuat kesalahan besar Karena ternyata salah satu dari pembuli itu adalah anak dari wali kota Karena tak mau berurusan panjang dengan wali kota Yuri dan yang lainnya kemudian mendiskusikan solusi terbaik Agar mereka bisa menyelesaikan masalahnya secepat mungkin Para pembuli dibebaskan secara bersarat Namun Junghun yang masih tak terima Mengancam anak dari wali kota itu Dengan video pembulian anak tersebut Agar tidak berani membuli teman-temannya lagi Sepulangnya dari sana Di tengah perjalanan Yuri berterima kasih kepada Junghun Karena ia telah menemani dia selama ini Dan singkat cerita Di hari berikutnya Pak wali kota yang tak terima harga dirinya dimainkan oleh Junghun Datang menemui Lee Hyunwo Untuk memintanya beraliansi Agar bisa mengugat dan menjatuhkan KP hukum milik Yuri Lee Hyunwo lalu menganjukkan gugatan kepada KP Yuri Dan pak wali kota mengangkat kasus pembulian itu ke jalur hukum Awalnya Yuri berniat langsung turun tangan Akan tetapi Junghun langsung mengambil komando Dan bertindak sendiri melawan Lee Hyunwo sebagai seorang jaksa Sebagai mantan jaksa Junghun dengan cerdiknya bisa menggali dan menampilkan kesalahan-kesalahan dari para pembuli Dan para pengacara pembela pun tidak berkutik dibuatnya Dengan pernyataan Junhun yang masuk akal Pihak Junhun lantas berhasil memenangkan persidangan itu Tak sampai itu saja Di malam berikutnya situasi semakin seru Karena kasus pembulian tersebut balik menyeret nama wali kota Bahkan ada bukti yang mebeberkan Jika wali kota tersebut pernah mengancam para orang tua korban Ditambah kasus korupsi yang telah dilakukan si wali kota ikut terbongkar Dan tentu saja semua itu dari kepintaran Junghun Setelah semuanya selesai Junhun yang hendak pulang terlihat diikuti oleh anak pah wali kota Dan anak tersebut langsung memukul Junghun dari belakang Di waktu yang sama Yuri tiba-tiba merasakan kecemasan akan keselamatan Junghun Yang tidak kunjung juga pulang Ditambah saat itu Handphone milik Junhun tidak bisa dihubungi Setelah sekian lama mencari Yuri mendapatkan telepon dari Suyon Yang mengabarkan lokasi Junghun sekarang Setelah Junghun sadar Anak tersebut tidak akan menghapus video ancamannya Namun ternyata semua itu adalah tipuan dari Junghun Agar anak tersebut merasakan bagaimana rasanya terancam Sebagaimana korban-korban yang telah ia muli Di luar Yuri dengan beberapa polisi sudah siap untuk menggerebek gedung tersebut Dan saat mereka masuk Junghun sudah adu mekanik dengan anak itu Para polisi langsung menangkapnya Sementara Yuri dan Junghun terlihat saling mengkhawatirkan kondisi satu sama lain Setelah kejadian di malam itu Secara diam-diam Junghun mendatangi salah seorang penyidik Untuk memberikan bukti keterlibatan Dohan Group dengan kejaksaan Atas kasus kecelakaan ayah Yuri Junghun juga pergi menuju ibunya Di sana ia meminta agar sang ibu bersiap Akan berita yang akan segera muncul Walaupun sebenarnya Junghun sendiri tidak ingin melihat ibunya mendapatkan tekanan Namun Junghun harus menagakkan keadilan Kemudian setelah seharian penuh mengurus kasus-kasus yang tidak ada hentinya Yuri dan teman-teman berlibur ke Pulau Jeju Namun liburan mereka harus terganggu Tatkala ada dua nenek-nenek yang saling berseteru Yang satu merasa ada yang disembunyikan Dan satunya lagi tidak mau menjelaskan situasi yang menimpanya Karena hal itu mereka pun lantas mengandakan sidang dadakan Yuri berada di pihak nenek yang curiga Sedangkan Junghun ada di pihak nenek yang dicurigai Baik Yuri maupun Junghun terlihat saling menyerang dengan argumen-argumen mereka masing-masing Dan tentu saja hal itu membuat pertengkaran terjadi di antara dua sejoli ini Karena tak mau tamunya mengalami permusuhan Kedua nenek-nenek itu akhirnya sepakat untuk berdamai Dan sebagai hadiah salah satu nenek yang dicurigai Lalu mengajak dan mengundang Yuri dan Junghun untuk mampir ke rumahnya Sebagai rasa terima kasihnya Sang nenek memberikan beberapa kue buatannya untuk mereka berdua makan Dan setelah Yuri memakan kue itu Yuri tiba-tiba seketika pingsan Karena hal itu para tetangga langsung meminta sang nenek Untuk menjelaskan bahan yang dimasukkan ke dalam kuenya Dan ternyata kue tersebut mengandung ganja yang tumbuh liar di belakang rumah sang nenek Sang nenek sengaja menggunakannya untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya Akan tetapi anaknya malah memanfaatkannya untuk bisnis ilegal Alhasil keluarga nenek tersebut harus dibawa ke kantor polisi Di setelah waktu penahanan Sang nenek yang mengetahui perasaan Junghun terhadap Yuri Lantas berpesan agar Junghun tidak lagi membuat Yuri menunggu Karena menurut sang nenek Perasaan yang digantungkan itu sangatlah menyakitkan Karena nasihat itu Junghun yang seketika tersadar Lantas langsung bergegas pulang untuk mengutarakan perasaannya Akan tetapi saat di tengah jalan Ia mendapatkan telepon dari temannya Yang memberitahukan akan kemunculan sebuah berita di televisi Tentang keterlibatan ayah Junghun yang berpihak kepada Do Han Group Di kasus kematian ayah Yuri Berita itu tidak seperti apa yang Junghun bayangkan Karena ternyata berita tersebut terlihat menyudutkan ayah Junghun Bukan menyudutkan Do Han Group Yuri sangat kecewa dengan kabar yang baru saja ia dengar Ia mulai membenci Junghun atas perlakuan ayahnya Rasa kecewa Yuri juga bertambah Setelah kala ia mengetahui Bahwa Junghun menyembunyikan kebenaran itu sejak dahulu kala Dan karena itu pula Yuri mulai menghindar dari Junghun Sementara Junghun Ia terus berusaha selalu ada untuk Yuri Junghun juga selalu curi-curi waktu untuk berusaha meminta maaf Sekaligus menyatakan perasaannya Namun sayang hal itu tidak mengurangi kebencian Yuri terhadap Junghun Dikarenakan Yuri ingat betul bagaimana perjuangan ibunya dahulu untuk mendapatkan keadilan Di saat tidak ada satupun pengacara yang berpihak kepada orang miskin seperti mereka Di suatu hari Tetangga Yuri melaporkan adanya investasi bodong yang menimpu warga konflik Yuri awalnya ingin memastikan laporan tersebut Akan tetapi ia malah ikut jadi korban dan rugi sebesar 50 ribu won Mengetahui hal itu Junghun lantas memarahi semua orang yang telah tertipu Dan ia sendiri berencana akan turun tangan untuk mengatasi kasus tersebut Walaupun Yuri tak ingin lagi berurusan dengan Junghun Namun karena Yuri yang tidak mau rugi begitu saja Ia pun mau tak mau harus kembali berurusan dengan Junghun Junghun dan Yuri kemudian menemui teman Junghun di markas rahasianya Untuk mencari informasi dan data-data dari si penipu Di sana Yuri tak sengaja melihat poster novel yang ia baca sebelumnya Dan di sini Yuri akhirnya sadar jika novel tersebut adalah ciptaan dari Junghun Yang berusaha menyuarakan keadilan dan keboborokan yang telah dilakukan oleh Dohan Group Yuri merasa sangat bersalah setelah mengetahui jika Junghun ternyata telah membantunya secara diam-diam Karena lokasi penipu itu sudah ditemukan Mereka langsung bertindak Agar uang hasil menipu bisa mereka miliki kembali Junghun menantang penipu itu untuk bermain judih bersama Dan setelah beberapa kecurangan yang Junghun lakukan Pada akhirnya uang mereka yang telah tertipu akhirnya bisa kembali dimiliki Setelah mendapatkan keuntungan dari si penipu Junghun langsung menelpon polisi Dan penipu itu pun langsung dibawa ke kantor polisi Setelah semuanya selesai Junghun mendapatkan telepon dari Lee Hyunwo Yang memberitahukan jika ayah Junghun telah membocorkan rahasianya sendiri Lee Hyunwo sengaja mempublikasikannya ke media Agar reputasi ayah Junghun buruk di hadapan rakyat Korea Karena Junghun telah membeberkan rahasia kejaksaan Junghun akhirnya mendapatkan panggilan dari kakeknya Yang menjadi pemilik sekaligus presiden tertinggi dari Do Han Gro Di sana sang kakek berterima kasih Karena Junghun telah mengungkap rahasia kejaksaan Demi menyelamatkan perusahaan keluarganya Sang kakek juga mengapreasi Junghun Yang rela mengorbankan keluarganya Demi perusahaan kakeknya Padahal semua itu salah besar Karena sebenarnya Junghun sedikit pun tidak memperdulikan akan nasib Do Han Gro Setelah pertemuan itu Ia kemudian menemui ayahnya Dan di sana Junghun sangat terkejut Setelah mengetahui jika ayahnya akan mengungkap bukti-bukti itu sendirian Junghun langsung menghubungi Yuri untuk menjelaskan situasi yang akan terjadi Namun saat itu tiba-tiba di seberang jalan Sebuah mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi Yuri langsung dibawa ke rumah sakit Sementara Junghun langsung pergi ke kantor polisi Berdasarkan penyelidikan polisi Polisi tidak menemukan kesengajaan dari penabrakan itu Dan peristiwa itu murni sebuah kecelakaan Merasa janggal akan kecelakaan yang telah terjadi Junghun langsung mendatangi rumah Lee Hyunwo Dan ternyata memang benar Jika kecelakaan itu telah Lee Hyunwo rencanakan Sebagai sebuah peringatan untuk Junghun Agar tidak membuat kekacauan lagi Junghun yang babak belur pergi ke rumah sakit Untuk meminta maaf kepada Yuri Karena harus membuat Yuri menanggung semua ini karena dirinya Bukan hanya kepada Yuri saja Ia juga meminta maaf kepada ibu Yuri Karena keluarga Junghun telah memberikan penderitaan Yang begitu menyakitkan kepada mereka Semenjak kejadian itu Junghun sangat berhatian terhadap Yuri Bahkan Junghun selalu ada untuk Yuri Sampai-sampai membuat orang di sekitarnya Ilfeel akan perlakuan Junghun yang terlalu overprotective Yuri yang merasa tidak nyaman Lantas menegaskan jika ia belum sepenuhnya memaafkan Junghun Junghun yang mendengar perkataan tersebut Tentunya sangat sedih Namun ia juga sadar Jika kepedihan yang selama ini Yuri derita Tak sepadan dengan apa yang saat ini ia lakukan Di hari lainnya Junghun dihampiri oleh sang kakek Yang mana sang kakek meminta Agar Junghun segera bergabung dengan Do Han Group Karena ia tidak rido Jika perusahaannya akan jatuh ke tangan Lee Hyunwo Sang kakek kemudian bercerita Jika dahulu kala Demi bisa melepas istri dan anaknya dari Do Han Group Ayah Junghun rela meneruti semua permintaan sang kakek Dan salah satunya kasus yang menimpa ayah Yuri Di waktu yang sama Ibu Yuri datang untuk menjenguk anaknya Di sana ibu Yuri menyadari Jika sesuatu sedang terjadi di antara putrinya dan Junghun Karena hal itu pula Sang ibu mengungkapkan bahwa dirinya meristui hubungan Yuri dan Junghun Mendengar hal itu tentu saja Yuri pun penasaran Karena sang ibu tidak sama sekali seperti orang yang membenci Junghun Padahal sudah sangat jelas dan terbukti Jika Junghun telah menyembunyikan kebenaran dan ketidakadilan yang ayahnya terima Jawaban sang ibu cukup membuat Yuri luluh Yang mana sang ibu berkata Walaupun kejadian di masa lalu cukup sulit untuk diterima Akan tetapi kepergian ayah Yuri tidak harus mewariskan kebencian kepada keluarganya yang masih hidup Perkataan sang ibu itu membuat Yuri sadar dan mau menerima takdirnya Ia kemudian memberanikan diri untuk menemui ayah Junghun Untuk meluapkan semua unek-uneknya Dan untung saja ayah Junghun bisa mengerti dan ia juga meminta maaf kepada Yuri Yuri sangat merasa lega karena telah mengungkapkan semua unek-uneknya yang selama ini ia pikul sendirian Yuri kemudian menemui Junghun Ia mengajak agar mereka menyingkirkan kebencian yang selama ini terjadi Dan ia meminta agar Junghun tidak terus merasa bersalah Karena kini Yuri sadar jika yang telah terjadi di dunia ini sudah menjadi takdir dari Yang Maha Esa Yuri yang kini mengetahui semuanya Lantas mengajak agar mereka tidak melepaskan Do Han Group kepada Lee Hyun Wo Mereka kemudian memprovokasi Lee Hyun Wo dirapat pemegang saham Dengan mengajak ibu Junghun datang ke sana Kehadiran mereka membuat Lee Hyun Wo panik Karena kini posisinya sebagai CEO mulai terancam Sepulangnya dari rapat tersebut Yuri menanyakan dan bertanya sejak kapan Junghun mulai menyukainya Junghun lantas menjawab dan berkata jika ia menyukai Yuri sejak Yuri kembali menyukainya Padahal kenyataannya Junghun menyukai Yuri sejak dahulu kala Junghun terus melacak keberadaan supir yang telah menabrak Yuri Untuk memerkuat bukti agar ia bisa segera memenjarakan Lee Hyun Wo Akan tetapi rencana itu diketahui oleh Lee Hyun Wo Sementara itu Yuri yang sedang membaca nopel buatan Junghun menemukan sebuah pembatas buku Dan ternyata pembatas buku itu adalah milik Yuri saat kuliah dahulu Yuri lantas kembali teringat kejadian saat Junghun mengambil pembatas itu darinya Kejadian itu bertepatan di depan gedung yang kini menjadi milik Junho Saat itu Yuri bercita-cita ingin membuka layanan hukum dengan suasana kafe yang tenang Dan kini Yuri menyadari bahwa selama ini alasan Junghun mengelola gedung tersebut Karena cita-cita Yuri dahulu kala Atas semua hal itu pula Yuri pun sadar Begitu besarnya pengorbanan dan kesungguhan Junghun untuk membuat hatinya senang Di waktu yang sama Junghun sendiri akhirnya mendapatkan informasi tentang profil dari orang yang telah dibayar oleh Lee Hyun Wo Namun naas orang tersebut sudah terlebih dahulu dilenyapkan oleh Lee Hyun Wo Mendengar kabar itu Junghun sangatlah kecewa Karena satu-satunya bukti kini telah lenyap Di waktu itu ia bertemu dengan Yuri yang dari tadi mencarinya Yuri langsung menanyakan tentang kebenaran Junghun yang menyukainya Junghun lantas mengonfirmasi bahwa ia memang sangat menyukai Yuri sejak dahulu kala Dan hanya Yuri lah seorang yang ia sukai Mendengar perkataan itu Yuri lantas membuka hatinya untuk Junghun Dan ia akan melupakan semua kesalahan yang pernah Junghun lakukan sepenuhnya Sementara itu Wo Jin sepupu Junghun menyadari sesuatu Di saat mengetahui barang-barangnya menghilang secara tiba-tiba Wo Jin sedang diikuti oleh seorang wanita yang menjadi passionnya sendiri Wanita tersebut sangat menyukai Wo Jin Dan kini wanita itu mengincar Yuri Karena dianggap sebagai sosok wanita yang Wo Jin sukai Wanita tersebut terobsesi untuk menjadi Yuri Demi mendapatkan hati Wo Jin Awalnya ia mendekati Yuri sebagai kliennya Namun saat ini wanita itu menyekap Yuri di rumahnya Secara belak-belakan wanita tersebut mengungkapkan Bahwa ia memang ingin menjadi Yuri Demi bisa mendapatkan hati Wo Jin Mendengar perkataan itu Yuri lantas menegaskan Bahwa sikapnya keterlaluan Dan hal itu pantas untuk dijadikan sebuah kejahatan Perkataan Yuri tersebut membuat wanita ini gila Dan mengamuk hingga hendak mencelakainya Namun saat itu secara tak terduga Li Yunho datang untuk menyelamatkan Wow I'm salty Jika I can I can Apa You Oh But esti Grambom Suyus Then Jangan selurohan 一个 risk Harア Putong Elle, jokar Altaman Leta Tan운데 Aa Hallaja Alti Semenjak kejadian itu, hari-hari telah berlalu. Dan kini Yuri dan Junhun akhirnya bisa menjalani hubungannya dengan penuh kebahagiaan. Bahkan saking bahagianya, mereka kini mulai berani untuk melakukan maksiat. Tak hanya itu saja, kebahagiaan mereka sampai membuat para tetangga yang melihatnya ill feel dan jijik. Karena hubungan mereka dianggap terlalu lebay. Di suatu hari, Yuri kembali kedatangan anak dari Yong Jae, ibu muda yang ada di kasus apartemen saat di awal film. Nah, anak itu sangat khawatir akan kesehatan ibunya. Yang kini setiap malam ibunya selalu muntah-muntah. Yuri lantas mencoba mendekati Yong Jae demi mengetahui penyebab penyakit yang kini Yong Jae derita. Dan ternyata selama ini Yong Jae menjadi korban pelecehan seksual di kantornya. Setiap pulang, ia selalu mencium parpun sang atasan. Dan hal itulah yang membuatnya pusing hingga muntah-muntah. Namun sayangnya, Yong Jae tidak mempunyai bukti apapun dan saksi mata dari kasus pelecehan itu. Berdasarkan fakta itu, Yuri sangat pesimis. Karena yang ia lawan kini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kedudukan di Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun seperti itu, Yuri terlihat antusias untuk membantu Yong Jae. Karena seperti apapun itu, pelaku pelecehan seksual harus mendapatkan hukuman. Rencana Yuri itu mendapatkan tantangan keras dari Jung Hun yang sangat khawatir akan keselamatan Yuri. Karena kini yang akan Yuri lawan bukanlah orang biasa, melainkan para Dewan Negara. Untuk mencari solusi, Jung Hun mengunjungi orang tuanya dan meminta nasihat hukum kepada ayahnya untuk melawan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Setelah itu, Jung Hun dan Yuri kini mulai merencanakan sesuatu. Mereka memulai rencananya dengan mencuri bukti milik Lee Hyun Wo dan membeberkan fakta tersebut kepada para wartawan. Lee Hyun Wo yang menyaksikan hal itu sangat terpukul akan kecerdasan Yuri dan Jung Ho dalam menghadapi para Dewan Negara. Tak sampai itu saja, mereka juga mencari bukti tambahan dengan memecah belah hubungan antara Lee Hyun Wo dengan para Dewan. Cara tersebut sangat ampuh dan efektif, bahkan bisa dikatakan berhasil karena salah satu dari para Dewan itu melakukan kesalahan besar dengan membeberkan kebobrokan Do Han Group yang membuat mereka saling menuduh dan saling membuka aib mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya, si pelaku pelecehan terhadap Jung Jae ikut tertangkap. Di pihak Lee Hyun Wo sendiri, ia yang menyadari akan posisinya yang tak aman lagi lantas melalikan diri dan bersembunyi. Setelah kejadian itu, Jung Ho dan Yuri saat ini sedang menyelesaikan kasus hukum untuk pelecehan seksual Jung Jae. Di sana, mereka tak sengaja bertemu dengan mantan pacar Yuri. Karena tak ingin Yuri dimiliki oleh orang lain lagi, Jung Ho lantas berencana akan melamar Yuri saat itu juga. Ia yang tak ingin semuanya sia-sia, lantas nekat memberikan cincin kepada Yuri. Namun naas, niat baik itu ditolak oleh Yuri yang belum siap menghadapi keluarga Jung Hoon. Semenjak kejadian itu, beberapa hari telah berlalu. Kesibukan Yuri kini bertambah karena ia harus merawat anak Jae Hyun, yang kini telah bercerai dengan suaminya dengan alasan capek dengan keegoisan mereka masing-masing. Di suatu waktu, ibu Jung Hoon tiba-tiba datang dengan memperlihatkan surat cerai antara ibu dengan ayahnya. Di malam harinya, Yuri ikut minum dengan ibu-ibu tetangga di konfliknya. Di sana juga ada ibu Jung Hoon yang ikut bergabung. Mereka saling menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Ibu Jung Hoon juga tak luput menceritakan kondisi suaminya sekarang, yang mana walaupun ingin berpisah, ibu Jung Hoon masih memiliki rasa simpati kepada suaminya. Yuri yang dalam kondisi mabuk mulai ngelantur dan menganggap jika ibu Jung Hoon sangatlah munapik, karena meminta cerai padahal masih mencintai suaminya. Karena perkataan tersebut, mereka pun terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Jung Hoon yang melihat kejadian itu lantas mengamankan Yuri. Dan saat Yuri tersadar, ia pun menyesali semua perbuatannya. Karena kini hal itu akan membuat hubungan mereka semakin sulit untuk direstui. Setelah melihat perceraian yang ibu Jung Hoon dan rumah tangga So Hyun temannya yang berantakan, Yuri sebakin takut untuk memikirkan pernikahan. Walaupun Yuri semakin jauh untuk memikirkan pernikahan, Jung Hoon tetap sabar dan mau menerima kenyataan. Dan ia siap menunggu walaupun ajal Jung Hoon yang lebih dahulu tiba. Singkat cerita, saat ini Jung Hoon sedang kembali mencari keberadaan Lee Hyun Wo. Setelah sekian lama mencari, pada akhirnya ia bisa menemukan keberadaan Lee Hyun Wo. Namun saat itu, Jung Hoon harus mendapatkan pukulan keras yang mendarat tepat di bagian tempat yang lebih lemah. Merasa sudah tak aman lagi, Lee Hyun Wo lantas menculik ibu Yuri untuk mempancing Yuri agar keluar. Terima kasih telah menonton! Setelah dilamatkan sang ibu, Yuri mendapatkan kabar Jika Jung Hoon dalam kondisi ancaman. Tak ingin Jung Hoon menjadi korban, lantas ia pun membujuk dengan berkata jika dirinya siap menjadi pengacara Lee Hyun Wo. Walaupun ia sudah mengetahui seperti apa kejahatan yang telah Lee Hyun Wo lakukan. Lee Hyun Wo hampir percaya akan perkataan itu. Namun Jung Hoon tiba-tiba menyerang Lee Hyun Wo yang membuat Jung Hoon harus tertusuk pisau milik Lee Hyun Wo. Karena situasi semakin mencekam, seperti biasa polisi bertindak setelah adanya korban. Jung Hoon langsung dibawa ke rumah sakit dan Yuri menemaninya seharian penuh. Kim Jung Ho! Singkat cerita, kondisi Jung Hoon akhirnya dinyatakan pulih. Mulai saat itu ketakutan Yuri terhadap pernikahan berangsur berkurang. Hal itu bisa terjadi karena kini Yuri berhasil menyatukan kembali pasangan Soh Yun dan Jin Ki serta ayah dan ibu Jung Hoon yang tidak jadi bercerai. Ditambah nasihat dari sang ibu yang berkata jika di dalam sebuah hubungan lawan Yuri bukanlah Jung Hoon dan sebaliknya lawan Jung Hoon bukanlah Yuri. Melainkan yang menjadi lawan mereka yang harus mereka kalahkan nanti adalah ego mereka masing-masing. Yuri kemudian membulatkan niatnya untuk bersedia menikah dengan Jung Hoon. Di suatu malam, ia mendatangi Jung Hoon untuk mengungkapkan isi hatinya. Saat ini ia ingin hidup bersama Jung Hoon dan hanya kematianlah yang boleh memisahkan mereka berdua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Mereka kemudian mempersiapkan pernikahannya. Jung Hoon juga sudah bisa berdampai dengan ayahnya. Bahkan sang ayah juga siap menghadiri pernikahan Jung Hoon. Dan dengan disaksikan keluarga, sahabat, serta beberapa tetangga, pernikahan pun berlangsung dengan sangat lancar. Dan drama The Law Cafe pun tamat. Ditutup ending bahagia untuk Kim Yuri dan Jung Hoon. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kegurangannya. Sekian dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.